Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa tim sepak bola kota Bandung akhirnya tampil sebagai juara di pekan olahraga pelajar Jawa Barat ke-12 tahun 2018. Nilai tersebut didapat setelah kota Bandung menaklukan Kabupaten Purwakarta dengan skor 2-1 dalam laga final di lapangan Lodaya Jumat pagi. Laga final sepak bola Popda 12 tahun 2018 antara kota Bandung versus Kabupaten Purwakarta harus diselesaikan melalui babak perpanjangan waktu setelah pada waktu normal kedua tim bermain imbang 1-1. Kabupaten Purwakarta berhasil membuka keunggulan di babak pertama melalui gol yang dicetak Cecep Mulyana pada menit ke-21. Di babak kedua tim kota Bandung akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol dari Satria Arya Guntara di menit ke-59. Memanfaatkan bola ribon tendangan penalti yang dieksekusi Bekam Putra. Satria pun akhirnya menjadi penentu kemenangan kota Bandung atas Kabupaten Purwakarta berkat golnya di babak perpanjangan waktu tepatnya di menit ke-80 plus 14. Pelatih tim sepak bola Popda ke-12 tahun 2018 kota Bandung, Fiator Ambarita mengatakan tim Kabupaten Purwakarta secara mengejutkan tampil luar biasa pada laga final ini. Bahkan mereka sempat mencuri gol di babak pertama sehingga membuat anak asuhnya sedikit panik dan bermain terburu-buru. Beruntung anak asuhnya mampu bangkit dan membalikan kedudukan sehingga berhasil meraih medali emas. Rata secara teknik sama fisik mereka bagus juga, bagus gitu ya. Cuma kita tadi dari awal-awal merasa di atas, padahal sudah saya tekankan, jangan merasa kita di atas begitu. Sudah saya tekankan, tapi ternyata tadi blunder juga, itu Rohman. Blunder dia, ini terlalu banyak, ini akhirnya dia sendiri yang blundernya. Kita kecolongan, kalau dalam partai begini, namanya final itu tidak ada yang di atas yang di bawah ya. Begitu kita kecolongan, ropnya anak-anak ini, jatuhnya terlalu ini gitu ya. Jadi dapat bola, cepat-cepat saja ke depan, ke depan, ke depan. Padahal pola kita kan tengah dulu main-main begitu. Itu tadi, seluruh babak kedua, kita seluruh tenang mereka, seluruh bisa ini, akhirnya kita bisa menyemakan kedudukan. Dan setelah itu, moral mereka, kita keangkat kan, mereka jatuh. Kita 10 menit, 20 menit tadi 2 kali 10 ya, bisa mencetak gol. Gelat juara yang diraih di ajang POPDA ke-12 tahun 2018 ini menjadi yang ketiga kalinya secara berturut-turut bagi tim sepak bola kota Bandung. Sebelumnya, kota Bandung berhasil meraih medali emas pada pelaksanaan POPDA 2014 di Kabupaten Bandung Barat dan POPDA 2016 di Kabupaten Bogor. Irfan Haryadi, Bandung TV